Sempat pamer momen nyanyi Usai Laga Timnas, Asanti tutup kolom komentar setelah penampilan dihujat. Asanti memilih menutup kolom komentarnya setelah aksi panggungnya bersama Anang Hermansyah Usai Laga Timnas Indonesia vs Filipina menuai kritik. Pantauan Tribun News, Rabu, 12 Juni 2024, Asanti sempat memamerkan momen dirinya bernyanyi membawakan lagu Gebiar-Gebiar. Kala itu, penonton terlihat masih ikut menikmati penampilan Anang Hermans. Bahkan, penonton tampak bernyanyi bersama. Para pemain Timnas juga terlihat menyaksikan aksi panggung itu di hadapan mereka. Sayangnya, setelah memasuki lagu kedua, Anang dan Asanti tak lagi membawakan lagu nasional. Mereka justru menyanyikan lagu romansa yang membuat penonton mulai menyorakinya. Padahal, momen itu dinantikan penonton untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama para pemain Timnas. Akhirnya, Anang dan Asanti pun turut bernyanyi lagu Indonesia Pusaka bersama para penonton setelah menerima sorakan. Rupanya, sebelum menuai hujatan atas penampilannya membawakan lagu romansa yang dinilai tak tepat, Asanti sempat memamerkan momen latihannya. Dia juga menceritakan bagaimana pihaknya diminta membawakan dua lagu, satu lagu nasional sementara lainnya lagu milik Anang. Adapun, momen Anang Hermansyah dan Asanti walk out dan berjalan masuk ke belakang stadion viral di media sosial. Momen itu direkam setelah Anang dan Asanti mendapatkan sorakan penonton lantaran menyanyikan lagu cinta setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina, Selasa, 11 Juni 2024, malam. Dalam aksi panggungnya, awalnya grup yang menamai dirinya Anang of Friends itu disebut sempat menyanyikan lagu gebiar-gebiar. Namun, saat para pemain dan supporter akan bersiap menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka, Anang dan Asanti justru melantunkan lagu bernuansa cinta. Anang dan Asanti sempat mengajak penonton bernyanyi. Dalam video yang beredar di X, tampak keeper Timnas, Hernando kesal menyaksikan aksi Anang itu. Para pemain Timnas kemudian memilih keluar dari lapangan. Tak pelak penonton pun menyorakinya. Mendapati aksi panggungnya tak disambut baik oleh supporter hingga pemain, sound musik yang tengah mengiringi Anang bernyanyi mendadak mati. Terlihat Anang, Asanti, dan sejumlah timnya berjalan ke belakang stadion. Terima kasih telah menonton!